Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan ku semuanya dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat sentosa dan pastinya sejahtera Berjumpa lagi disini dengan Abin Prodo Yang berada kesempatan kali ini kita akan Benar-benar berbagi lagi tentang masalah Jok yang ini sudah kita Lem dengan menggunakan lem tembak Kemudian ini pernah juga memakai lem silen Tetapi kita disini akan perbaikinya Dengan memakai lem tembak juga Karena benar sangat-sangat kuat Makanya kawan-kawan semuanya harus Mengetahui cara-cara ini Ini sangat patent sekali Ini di lem sama lem tembak Bukan lem tembak lem silen tapi Tidak merekat dengan sempurna Tapi kalau memakai lem tembak disini Sangat sempurna Tidak menambah ropek lagi ya Oke ya Nah disini nanti kita akan memakai lem tembak Oke disini lem tembak kita sudah panaskan ya Sudah nyala Kita tinggal tunggu sampai benar-benar panas Dan bisa digunakan untuk menambal jok motor kita Disini kita bikin ruang terlebih dahulu ya Biar bisa kita mengalami nya ada kemudahan Ternyata kenapa disini kalau memakai lem tembak itu kuat Karena kalau terkena panas itu tambah merekat lagi gitu loh Ya yang namanya lem tembak kan disaat merekatkannya kita harus memanaskannya gitu loh Dan juga nanti teksurnya itu bagus kayak gini Oke ya kita tunggu belum panas Oke disini kita sudah panas kita akan menglemnya sedikit demi sedikit ya Untuk menglemnya kita buka jok yang ropeknya itu Kemudian kita isi dengan lem tembak Dengan harus terisi semuanya jangan sampai ada yang tidak terisi Kemudian kita sedikit tekan-tekan ya Dengan alat bantu boleh apa saja ya Yang penting di joknya jangan di lem tembaknya ya Yang kita tekan-tekan Nah kemudian setelah kita selesai Mengisi semua yang kulit jok yang ropek Kita sedikit tekan-tekan Kemudian disini kita memakai kertas label undangan ya Kita memakai yang halusnya ditempelkan ke lem tembak tersebut Kemudian barulah kita menekan-tekan Agar hasilnya itu rapi Dan juga bisa memudahkan jika kita itu Memperbaikinya setelah beberapa hari kemudian Dan lakukan hal yang sama untuk bagian jok yang lainnya Yang dirasa ada robek Yang lebih oke itu Di ujung-ujungnya itu harus benar-benar terisi ya Biar tidak menambah robek lagi Biasanya itu ujung-ujungnya akan menambah robek jika Tidak terisi dengan lem tembak ya Memang disitu ada beberapa kesulitan untuk mengisinya Tetapi kita harus berusaha Bagaimana caranya lem tembak Isinya itu bisa memasuki ruang yang sempit tersebut Biar hasilnya maksimal Oke kita diamkan Agak dingin Atau kita diamkan sampai dingin ya Ya disini kita meninginkannya sebentar saja Kita lepas ya Ini maksudnya biar menekannya Isilahnya matrisi semua itu Makanya kita tekan disini ya Jadi juga lepas Oke Tinggal kita nanti membereskan ya Merapikan Benda yang harus kita lepas Yang pasti ujung-ujung tepi-tepinya disini ya Kemudian jika di tepi-tepinya itu kurang rapi Kita bisa menggunakan korek api Gas ya Disini kita panaskan bekas lem tembak tersebut Jika dirasa sudah cukup Baru kita merapikannya Dengan dilapisi label undangan Dan kemudian kita tekan-tekan Sampai rapi Lakukan hal yang sama Untuk penambalan jok yang robek atau bolong Yang lainnya dengan proses yang sama Lakukan hal tersebut Jika kita lihat masih ada yang kurang rapi Kita ulangi lagi Cara tersebut Sampai benar-benar rapi Gitu ya Nah oke kawan-kawan semuanya Disini kita sudah selesai Satu dua tiga Nanti kita akan share video lagi Beberapa hari kemudian Biar nanti terlihat Ininya akan mengelupas sedikit demi sedikit Akhirnya nanti seperti yang disini hasilnya ya Nanti akan lebih rapi lagi Kalau seperti ini memang awalnya tidak rapi ya Tapi setelah itu nanti akan rapi dengan sendirinya Oke gitu saja Kawan-kawan semuanya Semoga bermanfaat Tutorial dari ABN Produk Cara menambah jok yang rusak Probek atau bolong Semoga bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace Terima kasih telah menonton